Kerap sebabkan kemacetan dan banjir, puluhan kiosk liar yang berdiri di atas saluran renese dan badan jalan dibongkar Satuan Polisi Pamong Praja, Palembang. Tidak ada perlawanan dari pedagang saat pembongkaran karena sudah diposongkan oleh para pedagang. Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Palembang, Senin pagi, membongkar puluhan bangunan liar yang berada di jalan Kiai Haji Balki, Banten, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan, Seberang Ulu II, Palembang. Bangunan liar tersebut dibongkar hingga rata dengan tanah menggunakan sebuah alat berat. Tidak ada perlawanan dari para pedagang saat pembongkaran karena pedagang sudah diberitahu sebelumnya dan mengusungkan barang dagangannya dengan suka rela. Namun akses jalan sempat ditutup sementara oleh petugas gabungan saat pembongkaran berlangsung. Menurut keterangan petugas Satpol PP Palembang, pembongkaran dilakukan untuk mengembalikan fungsi badan jalan dan saluran drenase yang selama ini tak berfungsi dengan baik karena banyaknya bangunan liar yang kerap menyebabkan kemacetan dan banjir. Baik, kegiatan kita pada pagi hari ini melaksanakan pembongkaran berkaitan buku liar yang berada di atas drenase atau parit sepanjang jalan Bantet. Bantet, jalan Balki, Bantet. Kenapa yang dibongkar Pak? Karena sesuai dengan perdana 4.2.2 untuk perdana 13.1.2.7 ketatangan peramatan ketentukan berkaitan dengan buku-buku liar yang berada di atas parit atau drenase yang berada di jalan Bantet. Ini bangunan apa Pak yang dibongkar ini? Kalau seperti bangunan-bangunan permanen ya, tapi tidak memiliki izin bangunan liar. Pihak dari kecamatan Seberang Uludua ini sendiri akan memberikan tindakan tegas jika bangunan yang telah dibongkar dibangun kembali. Dari Palembang Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, Kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV mengabarkan.